Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di program khusus KBR dan kita masih membahas soal cegas tancing di Jambi dengan pangan lokal padat protein dan masih bersama saya terhubung melalui aplikasi Zoom secara virtual ada Ibu Isminur Wakinga Ibnu, kemudian Dr. Grace Wangge dan kemudian Dr. Henry Anto dan kita juga masih menunggu untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui telpon bebas pulsa di nomor 0800-245-7893 atau Anda boleh kirimkan WhatsApp di 0812-118-8181 dan untuk program ini juga bisa Anda dengarkan melalui 99,0 Radio Andalas Kerinci dan Radio Manggi 96FM Jambi baik dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Andi di Kerinci Jambi nah siapa yang akan menjawab pencegahan stunting itu dilakukan seperti apa kemudian bagaimana peran pemerintah nih dalam program ini apa namanya pencegahan stunting silahkan siapa dulu nih mungkin Dr. Henry mungkin ya silahkan dokter suaranya belum terdengar dokter halo yes oke jadi yang pertama dulu sebagai kebetulan kita bagian dari pemerintah jadi sebenarnya sekarang ini sudah sejak tahun 2017 ya seluruh stakeholder yang ada baik itu pemerintah maupun swasta di negara kita di Indonesia itu memang bergerak secara bersama-sama ya untuk bagaimana mengatasi stunting ini karena nanti kita memikirkan kalau ke depan kita tidak segera atasi stunting ini kita akan mengalami kerugian daripada sumber daya kualitas sumber daya manusia kita itu sehingga memang pemerintah tidak apa ya tidak putus-putusnya untuk terus menghayuh-hayuh ya dari pusat sendiri seperti melalui kementerian dalam negeri itu bagaimana dari kementerian desa alokasi dana desa yang cukup besar di desa itu ya mas itu sekarang sudah bisa kita gunakan untuk penanggulangan dan pencegahan stunting itu kalau dulu kan tidak bisa kalau dulu kan posyandu aja itu desa masih harus minta ke puskesmas atau minta ke dinas kesehatan nah kalau sekarang tidak urusan posyandu, urusan kader itu sudah kepala desa aja tuh sama ibu PKK di desa udah bisa mereka udah bisa membeli PMT yang ada di desa mau semacam seperti apa ya telur seperti di posyandu ya kebubur kacang ijo baju seragam kader dan lain-lain itu ya bagaimana anak-anak yang masih balita itu bersama ibu, ada juga ibu hamil itu bisa di deteksi pertumbuhan dan perkembangannya secara rutin gitu nah ini salah satu perubahan yang mendasar saya pikir yang sangat besar itu nah bahkan di terakhir kita juga sudah ada perpres nomor 72 tahun 2021 ya yang sekarang stakeholder untuk penanganan stunting bahkan lebih dikucutkan lagi kepada sekarang yang mengendalikan untuk menjadi penanggulangan pelaksananya itu ke BKKBN bahkan ya supaya ini lebih ditarik ke bagaimana peran daripada keluarga sebenarnya ya jadi memang kalau kita bicara stunting faktor keluarga sangat besar tidak hanya ibu ya itu ya yang harus digarisbawahi tidak hanya ibu nah ini seperti apa nih sebenarnya peran dari seorang ayah juga ya kalau ayah itu perannya seperti apa sih sebenarnya kalau dalam pencegahan stunting ini? jadi gini kita nih kalau bicara apalagi pedesaan ya kemudian ada juga di kultur sosial tertentu masyarakat ada semacam ya ada beberapa yang mungkin ibunya udah oke nih sudah paham karena banyak kader ngasih tau nih di posyandu tapi si bapak ya setap saja kekeh gak boleh kamu gak boleh bawa anaknya keluar kemudian kalau ini anaknya gak boleh dikasih makan ikan nari cacingan dan lain-lain justru ada walau gitu bapaknya di rumah ngerokok ah gitu dia ini kita maaf ya bicara ya bicara stunting ya penyebab mendasar salah satunya adalah kemiskinan tadi berkaitan juga pertanyaan yang tadi dari Kerinci penyebab mendasar sekali adalah faktor kemiskinan sosial budaya dan lain-lain tuh nah tadi begitu si bapaknya merokok padahal dia ya pas-pasan gitu ya penghasilannya ya mungkin cuma tukang ojek atau apa ya tapi begitu dapat apa namanya sedikit penghasilan untuk satu hari yang dia pikirkan pertama apa bukan untuk membeli ya mungkin semacam ya ikan atau makanan yang bergizi buat anaknya ataupun susu gitu ya tapi di pikirin dulu lah pak rokok ya kan sebungkus dua bungkus udah berapa ya kan penghasilan 100 ribu sehari kalau misalnya diberikan dengan rokok dua bungkus udah 50 ribuan mungkin ya nah ini menjadi hal yang sangat besar tuh peran ayah itu besar banget itu bagaimana penangan stunting ini baik ya dan kita lanjut kembali ada penelpon dari Jambi juga ada Salsa halo selamat sore halo selamat sore silahkan Salsa kan sepertinya saya Alfa dari Jambi kebetulan lagi monitor kan di radio radio mangi Alfa atau Salsa namanya Salsa gak pake S oh Alsa jadi pengen nari Salsa silahkan Alsa kan tadi dikatakan bahwa kalau kondisi stunting di Jambi kan tinggi tuh nah sebenarnya apa ya kondisi tidak semua keluarga itu mengerti masalah stunting mungkin kurangnya apa ya kurangnya pengetahuan tentang stunting tersebut nah pemahaman iya sebenarnya ada gak sih yang bisa kita lakukan bagi-bagi orang yang awam yang mengerti ciri-ciri anak tersebut mengalami stunting itu seperti apa kan kalau misalkan udah bawa ke dokter itu udah ngerti kan oh dokter ngerti ini stunting nah sebelum itu kan pasti si ibu pasti bisa melihat dulu ini anak kenapa kayak gitu dan bisa kedetek dari awal gitu ya cara mendeteksi stunting secara dini sih sebenarnya oke terus itu aja Alsa ada untuk solusi yang udah dilakukan di wilayah Jambi masalah stunting ini seperti apa sih udah itu aja sih apa yang sudah dilakukan ya oke terima kasih Alsa nama lengkapnya mungkin Alsa Rabu Kamis ya baik silahkan boleh dijawab siapa nih kira-kira yang akan menjawab bagaimana cara mendeteksi secara dini sejak dini sebenarnya penting banget ya bagi masyarakat awam seperti saya juga meskipun saya laki-laki bukan ibu hamil gitu ya tapi kan juga perlu nih mengedukasi dengan tetangga orang-orang terdekat ya kan supaya bisa lebih meminimalisir angka stunting di Indonesia ini seperti apa nih mungkin saya coba ya Bang Rizal jadi makasih Alsa pertanyaannya jadi memang kan tadi udah dibilang ya kalau stunting itu adalah kelainan gisi yang pada anak yang terjadi kronis sebenarnya sudah lama nih anak tuh kurang makan sering sakit-sakitan jadi gisinya kurang itu udah lama cuma baru terdeteksi ketika dia sudah jadi pendek gitu ya nah sebenarnya pemerintas kan udah lama sekali punya program yang namanya penimbangan bulanan gitu ya jadi sebenarnya salah satu yang paling mudah diteteksi oleh keluarga adalah kalau berat badan anaknya tidak naik ataupun tidak sesuai dengan standar ketika dilakukan penimbangan secara bulanan karena awal-awalnya tadi jadi awalnya mungkin kekurangan gisinya masih sifatnya akut gitu ya baru-baru saja dan itu ditunjukkan dengan berat badannya yang tidak sesuai dengan standar atau berat badannya nggak naik-naik jadi data pertumbuhan badan si anak ini dari penimbangan yang berkala gitu dilakukan jadi yang biasa dilakukan itu biasanya penimbangan tapi juga sekarang selain penimbangan kalau ada tenaga tenaga pelaksanaan gisinya itu dilakukan juga pengukuran tinggi badan nah itu biasanya kalau sudah tidak sesuai dengan standar ya itu biasanya kita sudah wanti-wanti ini anak ini mungkin ada masalah pertumbuhan ya mungkin dari masalah asupan gisinya atau mungkin dia ada penyakit kronis gitu ya penyakit infeksi yang terus-menerus terjadi ya biar melulu atau kemudian batuk pilak melulu gitu nah itu yang perlu penanganan tenaga medis secara langsung jadi itu yang syarat seberhana ya kita pantau berat badan sama tinggi badan secara rutin dan bahkan itu nggak cuma anak waktu balita ya terus sampai dia masa pertumbuhan sampai umur 18 tahun itu kan berat badan tinggi badannya masih harus terus dipantau dan kita sendiri juga orang dewasa ya idealnya harus mantau nih berat badan kita tiap bulan supaya tetap dalam range yang ideal itu yang mungkin cara yang paling sederhana baik nah mungkin ada yang mau ditambahkan nih Ibu Ismi ya memang sih Bapak jangankan ini ya jangankan orang awam mahasiswa kesehatan aja kadang nggak tahu definisi stunting jadi pertama kali ironis banget ya pertama kali saya memperkenalkan tentang masalah stunting tuh keluarnya malah dikatain stun man stun man jadi aktor pengganti ya setidak terkenal itu jadi pernah juga diganti istilahnya jadi kerdil perawakan pendek tetapi mungkin kalau kerdil agak sedikit negatif ya diterima oleh masyarakat dan juga definisi beda ininya gejala-gejalanya nah kalau yang tadi disebutkan oleh Ibu Dr. Gress itu sangat tepat ya jadi setiap bulan memang ada penimbangan balita dan pengukuran tinggi badan baduta dan balita jadi kalau sekarang malah karena mungkin banyak yang susah untuk mengukur tinggi badannya jadi dibantu dengan ada karpet stunting gitu jadi dia lebih memudahkan jadi untuk langsung tahu di skornya itu seperti apa karena kan pakai standar deviasi jadi itu mungkin yang awam di masyarakat tetapi sudah jadi tanda tuh kalau misalnya dalam waktu satu bulan berat badannya tidak bertambah atau tinggi badannya sangat kurang bertambahnya seperti itu maka nanti akan jadi akumulasi pertahunnya dari perbulan menjadi pertahun seperti itu baik ya nah kalau dari Pak Hendri sendiri nih dari mewakili pemerintah Jambi ya seperti apa nih upaya apa sih yang sudah dilakukan sebagai langkah solusi penanganan stunting di Jambi ya ya seperti yang tadi saya sampaikan di awal juga bahwa di Jambi sendiri itu melalui pemerintah provinsi ya di Nasejah dan Provinsi kita sudah di apa ya di kumpulin ya rame-rame ya Dinas Kesehatan Keputatan 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 Jambi itu ya semuanya kita guyup bagaimana mengatasi rame-rame nah ini juga kan kita di apa di hire juga oleh Kementerian Dalam Negeri ya kemudian Kementerian Kesehatan sendiri kita sudah dipunya punya standar patokan-patokan nah yang paling dektakuler yang saat ini saya sampaikan adalah tadi ya dana desa yang sekarang desa itu sudah punya dana 1,5-1,8 miliar per desa yang dulu-dulunya kan gak bisa kita sentuh sama sekali ya karena itu hanya untuk buat jalan, jembatan dan lain-lain itu infrastruktur, tapi sekarang dengan adanya pengaturan yang luar biasa dan kehendak yang kuat dari kita semua pemerintah dan masyarakat termasuk masyarakat yang ada di desa tentu saja nah itu semua sudah bisa dialokasikan secara signifikan ya, bahkan sampai dengan 30% itu untuk penamanya penanganan stuntingnya desa jadi seperti tadi, ibu hamil yang tadinya mungkin kurus banget ada resiko kurang darah gitu ya, lemas dan lain-lain itu bisa sudah disupply dengan bagaimana dialokasikan PNT lokalnya tadi itu, termasuk ibu hamil kemudian anak-anak yang bayi kemudian balita yang ada di posyandu juga yang di paut, itu mereka semua sudah bisa kita berikan semacam supply tidak hanya itu, nah dinas-dinas lain yang terkait, yang ada di desa termasuk PPL, seperti pertanian mereka sudah membuat apa namanya poin-poin sendiri di beberapa sudut rumah warga, itu bisa membuat bagaimana ketersediaan sayuran, kemudian termasuk buah tentu saja kemudian makanan-makanan yang makanan lokal, yang sumber protein lokal yang itu dari, bisa diakses bisa dibeli dengan mudah di desa itu sudah dimobilisasi sedemikian rupa sehingga ini tidak lagi menjadi hal yang apa ya yang sulit untuk didapatkan oleh masyarakat tapi lagi-lagi ini perlu kerja bareng dari semua semua orang ya gak bisa sendirian ya Pak Hendri nanti, iya gak bisa sendirian kasihan Pak Hendri iya betul baik, dan saya juga penasaran nih terkait dengan jenis pangan lokal padat protein yang baik untuk dikonsumsi itu sebenarnya yang seperti apa sih Dr. Grace nanti boleh menjelaskan tapi sebelumnya ada penelpon nih dari Teja di Jambi selamat siang, selamat sore Teja di Jambi iya selamat siang, dari Kerinci maksudnya oh dari Kerinci, baik tapi masih di Jambi kan masih di Jambi oke, silahkan Mas Teja ini mau bertanya ke Narasumber ya biasanya stunting itu disebabkan oleh apa dan apakah saat ibunya hamil itu kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau faktor jen oke apakah ada faktor genetik gitu ya faktor keturunan selain tadi sebenarnya penyebabnya faktor-faktor yang lainnya itu sudah disebutkan ya sudah dijelaskan di awal seperti asupan gizi yang kurang sehingga mengganggu pertumbuhan anak ya kan sering mengalami sakit dan pertumbuhan badannya yang fisiknya yang berbeda dengan yang lain jadi biar gak stunman gitu ya bukan stunman tapi stunting ya ampun baik, jangan kemana-mana tetap bersama saya Rizal Widjaya nanti kita akan lanjut kembali setelah jeda iklan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati